Dalam rangka mempersiapkan pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024, Pemerintah Provinsi Riau menggelar rapat komitmen pembahasan persiapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak se-Indonesia. Rapat ini sendiri dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum KPU serta Sekretaris Daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Riau. Rapat dipimpin oleh Asisten 1 Sekretaria Daerah Provinsi Riau Masrul Kasmi. Kabupaten Siak pun ikut hadir dalam pertemuan ini. Dalam hal ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Arfan Usman. Menurut Asisten 1 Sekretaria Daerah Provinsi Riau bahwa kegiatan ini berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri tentang dukungan dan fasilitasi pemerintah daerah dalam tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APB di tahun 2023 dan 2024 dalam bentuk dana hibah yang dialokasikan melalui KES Bank Pol di masing-masing daerah. Tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APB di bawah ini. Kemudian dengan surat edaran nomor 900.1.9.1 BASB 435 BASB 435 BASB 435. Tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, daerah di badan kesatuan bangsa dan politik KES Bank Pol Provinsi dan Kabupaten Kota. Ini pentingnya bahwa memang harus ada kepastian anggaran mulai dari tahun 2023 dan tahun 2024. Kemudian Badan KES Bank Pol Provinsi Kabupaten Kota berkognasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Kota untuk mengajukan kesulan kebutuhan anggaran kegiatan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil gubernur, bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Ditambahkan Masrul Kasmi, pelaksanaan pilkada serentak November 2024 merupakan agenda besar sehingga harus dipersiapkan secara matang. Perlu kiranya penyediaan dana hibah untuk kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati serta wakil bupati dan wali kota serta wakil wali kota wajib dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2023 sebesar 40% dari dana APBD tahun anggaran 2024 sebesar 60% dan besaran dana hibah yang disepakati secara bersama. Selain itu, pada kegiatan ini juga merupakan wujud dukungan serta komitmen pemerintah Kabupaten Kota Seriau dalam melakukan penentanganan komitmen bersama mensukseskan pemilu serentak 2024. Dari Pekan Baru, Tim Liputan mengabarkan.